Terima kasih telah menonton! Dihias oleh tangan dingin Rosmawati, ia adalah seorang ibu rumah tangga yang menekuni kuliner manis ini. Agrab disapa Yosi, tidak hanya membiarkan kuenya nikmat dipandang, soal rasa Yosi selalu memastikan kue buatannya sedap disantap. Awalnya Yosi membuat kue ulang tahun yang aman dikonsumsi untuk anaknya sendiri. Tadi sangka, kue itu disukai oleh banyak orang, hingga ia pun terdorong menjadikan keterampilannya sebagai sumber pendapatan. Sebagai bentuk promosi awal, Yosi menjual kuenya dengan harga miring. Dan kini, dari hasil promosi antar teman serta media sosial, dalam satu bulan, Yosi bisa mendapatkan pesanan untuk membuat hingga 30 kue. Kue hias buatannya ini dipatok dengan harga mulai dari 500 ribu hingga jutaan rupiah, tergantung kesulitan desain yang diminta pelanggan. Kan kita cuma bermain di keahlian tangan aja, prosesnya itu satu figur itu bisa 2-3 jam satu figur. Kadang-kadang kalau kebun binatang kan tuh yang animal gitu, bayangin banyak binatang. Itu satu harian ngurusin figur doang, baru hari kedua kuenya gitu. Mesti sabar, kadang-kadang ya sehari satu ya gitu, gak ke uber karena emang harus telitikan detailnya. Yosi terus mengembangkan keahlian dalam membuat dan menghias kue secara otodidak. Melalui kecanggihan teknologi dan jaman, Yosi pun memanfaatkan platform dagang elektronik serta berjualan secara daring. Tidak heran, dalam sebulan, Yosi berhasil mendapatkan keuntungan hingga 15 juta rupiah. Dari Jakarta, saya Dinda, Arya Sindyara, Kantor Berita Antara Muwartaga.